Orang-orang banyak yang bilang sih lebih bagusan, lebih fashion, pake pendek sih. Tapi kangen rambut panjang nih gimana dong. ...yang fashionnya seperti apa sih? Apa wanita banget apa emang? Tergantung mood aja sih, misalkan dari... Kalau misalnya lagi diundang-undang, mereka suruhnya pake baju apa gitu. Dan lagi pula juga ada kerjasama dari salah satu vision designer juga. Bajunya juga sponsor, atau gak baju beliku sendiri gitu sih. Tergantung moodnya hari ini mau pake warna apa aja. Tapi terima endorsean gak sih? Endorsean apa? Busana atau clothing-an pakaian. Kalau misalkan endorsean gitu-gitu ya mungkin ya terima-terima aja sih. Kalau misalkan ada beberapa yang nawarin kalau misalkan emang bagus dan worth it juga buat dipake. Ya tapi liat-liat dulu gak sebarang. Kamu lebih nyaman pakaian-pakaian yang seperti apa sih? Casual kah atau? Casual aja sih. Casual aja yang gak ribet. Masuk kemana aja malam masuk, siang juga masuk gitu. Gak ribet aku anaknya. Kalau untuk rambut sendiri gimana emang? Emang lebih nyaman pendek atau panjang? Orang-orang banyak yang bilang sih lebih bagusan lebih fresan pake pendek sih. Tapi kangen rambut panjang nih gimana dong. Jadi pengen manjangin lagi gak nih? Iya sih ya. Kayaknya sih mau manjangin lagi sih. Tapi nanti liat dulu deh. Bosen apa enggak ya? Berasa nyaman atau seperti apa ya rambut panjang itu buat Anda? Nyaman sih semuanya nyaman sih. Tapi mungkin ya cuma pengen keliatan beda aja makanya potong rambut pendek. Tapi yang namanya pekerjaan orang-orang lebih suka aku pake rambut panjang gitu. Jadi dari kemarin kadang-kadang suka pake hair clip atau apa gitu. Kali Manda diberikan surprise nih kedatangan kakaknya Manda itu gimana sih ceritanya? Iya pura-pura jadi gak tau tuh jadi siapnya tuh. Gue juga bingung. Tapi soalnya aku orangnya susah banget untuk ngakalin nama. Susah banget. Aku harus ngeliat fotonya dulu gitu. Jadi ya aku oh iya iya iya. Karena gak tau pas ngeliat pulang lah kakak gue ada disini. Gitu kaget sih. Tapi ya gimana namanya juga diundang kan. Man tapi untuk fashion sendiri kamu punya fashion stylist sendiri gak sih? Enggak. Aku gak ada fashion stylist. Aku emang suka. Anaknya suka banget sih kayak ber-fashion gitu-gitu. Karena mungkin aku juga sempet ada beberapa temanku yang fashion stylist dan akhirnya aku diajarin. Diajarin secara kayak matchnya. Terus abis itu dari warna dari tone karena dari kulit semuanya kita harus tau gitu. Punya role model sendiri gak? Gak ada. Aku gak ada role model gak ada yang. Artis aja gak ada juga yang aku misalkan suka atau ngefans aku gak ada tau. Orang luar juga gak ada. Kenapa Man? Gak tau gak ada. Terus influencer lebih ke mana? Ya gak tau. Maksudnya yang gak ada sih. Malah ya kadang-kadang ya sesuka-suka aku aja lah aku lagi mau pake fashion artup. Aku pake ini. Mungkin kayak sekali-sekali ngeliat dari artis-artis luar yaudah tapi cuma gitu doang sih. Lebih ke Eropa kah? Atau Asia atau seperti apa? Asia. Lebih suka Asia. Kenapa kata narisan Asia ke belakang? Mungkin gak terlalu ribet kali ya. Terus abis itu sesuai dengan umur sih. Aku harus menyesuaikan dengan umurku supaya tidak dibilang terlihat tua atau segala macam. Terima kasih sudah menonton!